Eh, buku gambar deh. Pak, bukunya, Pak. Pak, bukunya, Pak. Boleh. Halo, Kakak. Bukunya. Aku mengikutan, boleh? Siapa yang melantan hari ini? Lantan. Lantan. Hari ini, Iki ingin belajar tentang arti perjuangan hidup kepada sosok inspiratif yang akan ikit menuhi. Ngkong Husein namanya. Walaupun sudah berusia senjak, 79 tahun usianya, tapi kakek ini tetap mau bekerja keras untuk menghidupi dirinya dan cucu angkatnya. Nama saya Pak Husein. Sehari-hari saya berjualan buku keliling. Jalan kaki, Kakak, RRI, Sumur Batu, Kasab Langka. Buku tuntunan sholat, doa-doa, sama buku mewarnain gitu. Saya tinggal di rumah ini bersama Caca, cucu angkat saya. Kalau engkong berbagi rejeki, enggak ada artu kau merasa beban berat, enggak ngurusin lo. Rejeki merasa bertambah. Itulah yang saya rasain itu. Nah ini, dibacain coba. Ingbangan. Luar biasa engkong, sayang. Hari ini saya mau ke rumah engkong Husein, tapi belum tahu di mana engkong Huseinnya. Jadi saya mau cari tahu dulu keluarga di daerah Jakarta Pusat ini. Mengingatkan saya di daerah Bandung, tempat dulu rumah saya seperti ini jalannya. Halo, Assalamualaikum Ibu. Mau nanya rumah engkong Husein di mana yang jual buku? Oh, di sini nih, Pak. Mana? Ini, buku ke antok itu. Oh, iya. Pak, di sini, mari. 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 Iki, tiba di Senin. Iki pengen ketemu sama rumah engkong Husein itu di sebelah mana. Dan akhirnya Iki cari, jalannya cukup susah diingat. Iki jadi bisa flashback dalam artian flashback. Dulu, ayah, Iki pun keluarga. Kita ngontrak di satu petak. Sama, kita benar-benar mau ke kamar mani, ya kita keluar, sama kita harus tetap ngantri. Di jalanan pun, jalanan gang. Gangnya seperti itu sama. Dan yang tadi Iki pertama kali, yang Iki pikirkan, kok Iki jadi ingat masa lalu gitu. Hukum, Kong. Selamat. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Akhirnya Iki ketemu juga sama engkong. Umur berapa engkong sekarang? 79. 79 masih kayak 17 ya engkong. Bisa. Engkong, ini engkong di sini rumah? Iya, kontrak. Ini engkong kontrak juga? Iya. Bayar berarti? Bayar. Per bulan? Engkong hitung setahun. Tahun 3 juta. Termasuk per bulan 250. Ini segini doang? Ini segini doang, 3 juta? Iya. Terus engkong kenapa tuh sampai akhirnya memilih jual-jual buku? Karena... Jadi namanya sudah serak di ati, sudah mantap gitu ya. Dijual berapa ini, Tung, Kong? Ya, tergantung bukunya. Kalau macam ini, ya 6 ribu bisa dijual. Ya, tanda-tanda kelebihannya, kalau 6 ribu kelebihannya seribu. 5 ribu, 5 ribu, gitu. Itu ada aja, Kong, tapi yang beli ada. Ada aja. Banyak banget pelajaran yang didapat dari engkong. Dan dia cerita kalau dia punya cucu, namanya suka dipanggil caca. Berarti cucu tuh anak angkat, anak? Cucu angkat, Engkong? Iya. Nah, anaknya ini dari kecil, ya, dari umur setahun lebih, itu sudah ngikutin engkong terus. Ini mau nanya, anak-anak engkong ke mana? Hah, anak engkong jauh-jauh. Di mana? Engkong masih di Jakarta atau? Aslinya Jakarta, dari kecil. Nah, anak-anak namanya itu ke mana? Ada yang di Batap, ada yang di Rio, karena punya anak perempuan, jadi ngikut suami. Kangen nggak engkong? Ya, namanya sama anak, kangen nggak kangen lah. Tapi, engkong nggak ada pernah coba telpon? Belum pernah. Sama sekali? Iya. Tapi, hebatnya engkong nggak sabar, ya, gitu. Amin. Abis kalau nggak sabar, pikiran. Iya. Saya pikir, udah, ah, saya mukanya diam di sini, udah tinggal mikirin antara siang dan malam. Bismillah, ya, engkong. Jadi, yang bikin Iki sampai mau nangis itu karena, gini, apa, Iki dulu benar-benar kan dari nol juga, kadang Iki ngerasain Iki susah makan. Tapi, Iki belum pernah ngeliat gitu, kayak engkong yang benar-benar sabar, benar-benar rela berkorban dari siang pagi. Kita kan tetap, namanya usaha dagang begini, tetap kita jalanin. Jadi, tergantung rejeki dari Allah yang mengadakan gitu. Mengpentingkan kita usaha. Itu yang membuat Iki penasaran dan kok bisa sekuat itu, kok bisa sesabar itu, dan kok bisa kakek tanpa pendamping hidup dan ditinggal sama anak-anaknya, bisa tetap fight dan benar-benar tetap sabar dan bersyukur. Ini tuh biasa engkong tuh keluar dari sini, apa, jualan dari jam berapa ke jam berapa? Paling cepat-cepatnya, jam sebelas daerah. Ini atuh sekarang, gak tuh? Sekarang, ya, sama belah-belah. Kalau gitu, gak apa-apa, Iki bantuin aja nanti, ayo sama Iki. Ini juga mau dijual, kok? Iya, itu semua. Yang ini? Itu, itu kan. Kesiniin atau gimana? Ini saya mau, sekarang mau bantu engkong mau jualan buku, buku-buku ininya, semoga banyak yang beli. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ada sendal gak? Gak ada ya? Sendal. Aku mau pakai sendal. Hari ini Iki bakal coba, dan Iki bakal benar-benar temenin engkong. Kemanapun, Iki bakal bantu engkong jualan. Ini diangkat ya, engkong? Engkong. Gampang. Engkong, engkong. Engkong. Engkong.